Intro Satuan Tugas atau Satgas Dueling Time, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya mengaku telah melakukan sejumlah langkah strategis guna memangkas waktu bongkar muat. Menurut Ketua Satgas Dueling Time, Agus Kuswandono, langkah strategis ini dilakukan terkait dengan perizinan perdagangan, kapal beyanan, dan transportasi kereta api pelabuhan. Semua langkahnya tegas, ya dengan mengubah undang-undang peraturan perdagangan itu, peraturan dari Tadang Poms, peraturan dari Karantina, teman-teman KL, KL itu semua, peraturan-peraturannya itu dikoreksi kembali. Ini mengubahkan langkah yang sangat besar, karena mengoreksi ini bukan hal yang mudah. Setelah ini namanya pemerintah mengoreksi aturannya sendiri, itu alangkah susahnya. Ini mengoreksinya enggak main-main, besar-besaran, dan jadi. Berkaitan dengan perizinan, Agus mengaku pihaknya melakukan deregulasi terhadap 32 peraturan di lingkungan perdagangan. Peraturan tersebut berkaitan dengan barang impor. Sementara mengenai KP Beyanan, Dirjen Beya, dan Cukai, dengan Kementerian Perdagangan telah membuka pos pelabuhan merek dagang tersendiri di Cikarang Dry Pot atau CDP. Pembukaan pos tersebut diharapkan mampu pembangkas waktu bongkar muat di pelabuhan. Untuk poin ketiga, yang berhubungan dengan kereta barang ke Tanjung Priuk, Jakarta, tim Satgas telah menyelesaikan pembayaran lahan sejak Agustus hingga September 2015. Rencananya panjang rel kereta api pelabuhan hanya 1,2 km. Meskipun tidak terlalu panjang, manfaatnya kereta pelabuhan dinilai sangat besar, karena bisa menghubungkan Tanjung Priuk dengan Surabaya serta kota-kota lain dalam mendistribusikan barang. Agung juga menambahkan Satgas Dueling Time tidak memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar peraturan. Agung mengaku selama ini Satgas hanya melakukan pembendahan internal pemerintah seperti PT KAI, Kementerian Perdagangan, serta Beyanan, dan Cukai. Terima kasih telah menonton!